Halo Televers! Makin hari, Rusia dan Ukraina gak henti-hentinya saling serang dengan tujuan untuk menjatuhkan satu sama lain. Berbeda dengan Belarusia yang punya kedekatan sangat erat dengan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini seringkali bersama-sama berlatih untuk memperkuat personel militer mereka. Seringnya mereka berlatih di Rusia ataupun di pusat latihan militer Belarusia itu sendiri. Namun yang pasti, Rusia menjalin hubungan dengan Belarusia bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuatan militer. Soalnya, seperti yang kita ketahui, negara yang berseberangan dengan Ukraina ini cuma mengantongi 45 ribu personel aktif, 290 ribu personel cadangan, plus 110 ribu paramiliter. Jadinya kalau ditotalin, pasukannya cuma 445 ribu personel. Sedangkan untuk Rusia, mereka sudah mengantongi 830 ribu 900 personel aktif yang ditemani dengan 250 ribu personel cadangan dan masih ada 250 ribu paramiliter. Itu berarti total keseluruhan pasukan negeri beruang merah ini mencapai 1,3 juta personel. Sudah banyak banget kan? Makanya, sejatinya Rusia nggak terlalu ngebutuhin sokongan bantuan dari Belarusia. Terus, apa dong yang bikin mereka berdua dekat? Sejatinya sih, Rusia punya kedekatan dengan Belarusia semata-mata untuk mencegat negara tersebut masuk dalam organisasi NATO. Soalnya, mulai dari Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, dan bahkan Ukraina sudah tergabung dalam organisasi NATO. Tapi, emang kenapa sih kalau mereka semua bergabung dengan NATO? Ya udah pasti negara Rusia bakal lebih mudah dong ditaklukan oleh Blok Barat. Makanya, kedua negara ini diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme. Rusia ngebutuhin kesetiaan Belarusia, dan Belarusia ngebutuhin persenjataan ataupun pelatihan-pelatihan militer Rusia. Apalagi saat ini, Rusia cukup galak kalau ngomongin senjata militer untuk perang. Buktinya, di matera daratnya, Rusia mengisi 3.887 unit artileri roket yang ditemani 4.336 unit artileri manual. Selain itu, masih ada 6.575 unit artileri otomatis, beserta kendaraan lapis baja sebanyak 151.641 unit. Tapi, yang jadi alutsista andalan matra darat sudah pasti jatuh ke tangan tank tempur sebanyak 12.566 unit. Apalagi Rusia pakai T-90 sebagai tank tempur utama ketika memerangi Ukraina. Dengan berlapiskan baja komposit, beberapa tembakan meriam agak sulit untuk menembus pertahanan T-90 ini. Apalagi tank besutan Rusia ini sudah dibekali meriam utama berkaliber 125 mm, yang mampu menembus baja setebal 950 mm hanya dalam radius 100 meter hingga 6 kilometer. Belum lagi, para awak juga bisa memanfaatkan senjata mesin berukuran 12.7 mm yang bisa menghujam peluru ke area target. Hebatnya lagi nih, meskipun bobotnya nyampe 46.5 ton, tapi kecepatan maksimumnya bisa nembus 72 km per jam. Hebat kan? Apalagi tank ini mampu dioperasikan sejauh 550 km, jadinya bakal ngebantu banget kalau berada di medan perang. Belum lagi nih, gak mungkin Belarusia cuma duduk diem doang saat ngeliat Rusia bertempur dengan Ukraina. Jadinya 862 unit tank tempur bersama 13.376 unit kendaraan lapis baja sudah pasti bakal dikirim sama Panglima Militer Negara ini. Itu belum termasuk dengan 488 unit artileri otomatis yang sudah jelas bakal dikolaborasikan bersama 330 unit artileri manual. Hebatnya lagi, Belarusia juga masih menyimpan 253 unit artileri roket yang bisa digunakan untuk pertahanan maupun dalam misi penyerangan sekalipun. Sayangnya sih, Belarusia gak bisa ngebantu Rusia untuk menyokong persenjataan yang habitatnya di laut. Soalnya negara ini gak punya angkatan laut di daftar kekuatan militernya. Jadi masuk akal sih kalau Mayor General Viktor Krenin gak menyediakan matra laut untuk pertahanan Belarusia. Gimana enggak, daerahnya aja gak ada laut, jadinya buat apa, ya enggak? Tapi gak apa-apa, soalnya Rusia udah kuat banget kok untuk kekuatan militer di sektor lautnya. Buktinya negara ini membekali matra lautnya 1 unit kapal induk dan juga 15 unit kapal perusak. Selain itu, angkatan laut mereka juga sudah kuat dengan 11 unit fregat yang pastinya bakal didukung bersama 86 unit korvet. Apalagi mereka juga sudah nyiapin siluman laut alias kapal selam sebanyak 70 unit. Kalau dikerahkan bersamaan, Amerika pun bisa hancur. Ditambah lagi 59 unit kapal patroli, serta 49 unit kapal penyapu ranjau. Matra laut milik Rusia sudah pasti bakal kuat jika bertempur di medan perang. Apalagi kalau kita ngomongin kekuatan militer matra udara milik Rusia. Kayaknya gak usah diragukan lagi sih. Karena buktinya, pangkalan angkatan udaranya tersedia 537 unit helikopter serang yang terparkir bersama 1.531 unit helikopter biasa. Selain itu, masih ada 524 unit pesawat latih, serta 444 unit pesawat transportasi militer yang bisa dikolaborasikan bersama penerjun payung bersenjata. Sedangkan alutsista yang punya daya tempur tinggi, Rusia mengisi matra udaranya dengan 744 unit pesawat serang yang sudah pasti bakal mematikan bila dikerahkan bersama 773 unit jet tempur. Nah, uniknya baik Rusia maupun Belarusia sendiri sama-sama menggunakan jet tempur SU-30. Bahkan, saking eratnya hubungan mereka, seringkali matra udara kedua negara ini bersama-sama berpatroli maupun latihan sambil menunggangi SU-30 ini. Namun, yang spesial dari SU-30 ini apa sih? Eits, jangan salah. Jet ini cukup mematikan lho bila bertempur di udara. Karena jet tempur besutan Rusia ini dibekali senjata mesin berkaliber 30mm yang mampu menghujam area target sebanyak 150 amunisi. Belum lagi, SU-30 juga mampu membawa berbagai jenis roket maupun bom yang punya daya ledak tinggi. Bahkan, penunggang jet tempur ini juga disediakan berbagai rudal dengan konfigurasi yang berbeda seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, dan juga rudal anti radiasi. Itu, baru ngomongin persenjataannya ya. Belum ngebahas gimana performa dari jet tempur kebanggaan Rusia dan juga Belarusia ini. Dengan menggandeng dua buah mesin turbofan, Su-30 bisa melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Apalagi, jet dengan dua awak ini mampu menjangkau jarak sejauh 3.000 km lho. Hebat ya? Namun sayangnya, Belarusia cuma punya 38 unit jet tempur. Tapi nggak masalah, soalnya masih ada 67 unit pesawat serang yang bisa dilibatkan bersama 4 unit pesawat transportasi militer, serta 22 unit pesawat latih. Ditambah, 60 unit helikopter biasa yang bisa dikolaborasikan bersama 21 unit helikopter serang. Nah, dengan kekuatan segitu, Belarusia harus merogoh kocek buat biaya militernya sebesar 723 juta USD atau setara dengan 10,9 triliun rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk Rusia, Putin mengeluarkan duit buat pertahanannya sebesar 82,6 miliar USD atau setara dengan 1,2 kwadriliun rupiah per tahunnya.